Setelah dari Banyumas, Capres Prabowo Subianto Senin Siang kembali lanjutkan kampanye akbarnya di Gorbisanggeni, Kota Tegal. Di hadapan ribuan pendukungnya, Prabowo kembali menyindir perilaku oknum elit yang merusak ekonomi bangsa karena memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Capres Koalisi Indonesia Adil Makmur ini bersumpah tidak akan mengizinkan keluarganya mencari kekayaan karena mendompleng jabatannya. Dalam bahasa Jawa, ia pun ingatkan agar para pemimpin bangsa untuk tidak jumawa dengan kekuasaan yang dimiliki. Ada pemimpin-pemimpin bangsa yang lupa bahwa dia jadi pemimpin karena dipilih rakyat. Gubernur dipilih rakyat. Dan rakyat bisa turunkan gubernur. Tidak ada orang yang berkuasa 1.500 tahun, tidak pernah ada. Di akhir orasi politiknya, Prabowo kembali membuka baju safarinya dan dilempar ke tengah lautan masa pendukung yang membanjiri lapangan Gorbisanggeni, Kota Tegal hingga sore hari. Saat hendak pulang, Capres nomor urut 2 tersebut menyalami ribuan masa pendukungnya dari atas mobil.